Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 12 di PES 2, kelompok 3 akan mendiskusikan tentang pecahnya Cekoslawakia. Diperkenalkan dari saya, Sanya Indah. Saya Herwisa Asal-Sabila. Saya Lufiana. Saya Muhammad Fadil Arsyad. Saya Muhammad Dizbul Maulana. Saya Shalini Rahmatika. Apa penyembah perpecahan Cekoslawakia? Penyembah perpecahan Cekoslawakia karena masuknya pengaruh paham komunisme dan adanya Perang Dunia I dan berlanjut Perang Dunia II yang membuat negara Cekoslawakia tidak mampu mempertahankan negaranya agar tetap bersatu. Faktor lain juga diakibatkan campur tangan pihak luar seperti Jerman dan Rusia. Siapa penyembah perpecahan Cekoslawakia? Satu, Alexander Dapcek. Pada tahun 1968, Dapcek yang pro-reformasi terpilih menjadi sekretaris tertinggi Partai Komunis. Dua, Gustav Husak. Pada 1989, terjadi demonstrasi yang disusul kekanan dari rakyat untuk melakukan reformasi politik. Tiga, Václav Havel. Pada tahun 1990, Cekoslawakia menjalani pemilu multipartai untuk pertama kalinya dan membawa Havel kembali terpilih sebagai presiden. Mana perpecahan Cekoslawakia? Cekoslawakia merupakan sebuah negara yang berdaulat. Baik dipandang menurut aspek maupun manapun. Cekoslawakia merupakan ribu kota di Praha. Cekoslawakia mengalami disolusi atau kemisahan menjadi dua negara, yaitu Republik Ceko dan Slovakia. Kapan bubarnya Cekoslawakia? Cekoslawakia bubar pada tanggal 1 Januari 1993, yang di mana negara tersebut memilih berdiri sendiri dan terpecah adalah menjadi dua, yaitu Cekoslawakia. Mengapa Cekoslawakia pecah? Ada beberapa faktor penyebab mengapa Cekoslawakia itu pecah. Yang pertama, perbedaan kultur antara Cekoslawakia dengan Slovakia. Kultur Cekoslawakia lebih ke Austria, sedangkan kultur Slovakia lebih ke Hungaria. Yang kedua adalah perbedaan agama. Agama di Cekos menganut agama protestan, sedangkan agama di Slovakia adalah katolik. Yang ketiga adalah Slovakia berasal di anak pilihan, sedangkan Cekos menganggap Slovakia itu beban. Yang keempat, perbedaan masyarakat, baik masyarakat maupun infrastruktur. Pembangunan di Slovakia pun juga lebih terhambat, lebih pelan. Yang kelima, kedua negara sepakat untuk berpisah setelah runtuhnya sistem komunis. Bagaimana terjadinya perpecahan Cekoslawakia? Cekoslawakia memiliki paham komunis dan selain itu melakukan politik tangan besi, yaitu rezim kepemimpinan yang keras dan kejam, kepada pihak-pihak yang dianggap membahayakan pemerintah dan pihak-pihak yang anti-pemerintah. Selain itu, pada saat, selain itu agama juga berada di bawah kendali pemerintah. Awalnya Cekoslawakia itu merupakan negara yang maju, dan lama-lama mengalami kemunduran karena sistem ekonomi yang terpusat pada pemintahan. Hal ini juga menimbulkan tuntutan kepada pemerintah untuk melakukan reformasi. Pro-reformasi yang terpilih itu menjadi sekretaris tertinggi Partai Komunis, yaitu Alexander Dapcek. Dan kebijakan-kebijakan Alexander Dapcek ini tidak disukai oleh Uni Soviet karena merasa pendukung ideologinya itu berkurang. Uni Soviet akhirnya menginvasi Cekoslawakia bersama negara lain pada tahun 1968 dan melakukan pengawasan kepada Cekoslawakia. Dapcek yang menjadi kepala negara pada saat itu merasa tidak bebas dan makinnya mundur pada tahun 1969. Selanjutnya kepemimpinan itu diganti oleh Gustav Husak yang sama pro-komunis dengan Alexander pada tahun 1989. Terjadinya demonstrasi yang disusul tekanan dari rakyat untuk melakukan reformasi politik. Pemerintahan Cekoslawakia akhirnya mengizinkan pembentukan pemerintahan koalisi dengan oposisi non-komunis. Terbentuknya pemerintahan koalisi ini diikuti dengan naiknya Pas Fafafel sebagai Presiden Cekoslawakia pada tahun 1989. Perubahan periode dari komunis ke demokratis ini kemudian dikenal dengan nama Revolusi Blutru. Pasca Revolusi Blutru, Cekoslawakia mengangkat Presiden Fafafel sebagai Presiden sementara. Multipartai untuk pertama kalinya dan membawa Havel kembali terpilih sebagai Presiden. Sistem ekonomi terpusat komunis tak lagi dijalankan dan perusahaan swasta bermunculan. Media diberi hak seluas-seluasnya dalam pemberitaan embel-embel sosialis dalam nama negara dihilangkan. Pada tahun 1992, Fafafel mengusulkan untuk mengubah nama Republik Federasi Sosial Cekoslawakia menjadi Republik Cekoslawakia. Namun, usulan tersebut ditolak oleh pihak Cekoslawakia. Setelah mengalami kegagalan dalam negosiasi, Cekoslawakia memutuskan untuk memisahkan diri dari Cekoslawakia. Pada Januari 1993, secara resmi Cekoslawakia runtuh dan pecah menjadi dua negara berdaulat, yaitu Republik Cekoslawakia. Tembak runtuhnya, masuknya pengaruh paham komunisme dan adanya Perang Dunia I dan berlanjut Perang Dunia II, yang membuat negara Cekoslawakia tidak mampu mempertahankan negaranya agar tetap bersatu. Faktor lain juga diakibatkan campur tangan pihak luar seperti Jerman dan Rusia. Tokoh yang terlibat. Satu, Alexander Dapcek. Pada tahun 1968, Dapcek yang pro-reformasi terpilih menjadi sekretaris tertinggi Partai Komunis. Dua, Gustaf Usak. Pada 1989, terjadi demonstrasi yang disusul tekanan dari rakyat untuk melakukan reformasi politik. Tiga, Vatlav Havel. Pada tahun 1990, Cekoslawakia menjalani pemilu multi-partai untuk pertama kalinya dan membawa Havel kembali terpilih sebagai presiden. Cekoslawakia merupakan sebuah negara yang berdaulat, baik dipandang menurut aspek manapun. Cekoslawakia beribu kota di Praha. Cekoslawakia mengalami disolusi atau pemisahan menjadi dua negara, yaitu Republik Ceko dan Slovakia. Cekoslawakia bubar pada 1 Januari 1993. Negara tersebut memutuskan untuk pecah menjadi dua dan berdiri sendiri-sendiri menjadi Cekoslawakia. Meski telah berpisah, perpecahan Cekoslawakia berlangsung dengan damai, sehingga tidak ada konflik yang menyelimuti. Terima kasih. Faktor penyebabnya. Yang pertama, perbedaan kultur antara kaum Ceko dan kaum Slovakia. Yang kedua, perbedaan agama antara Ceko dengan Slovakia. Yang ketiga, Slovakia itu dianggap beban bagi Ceko. Sebaiknya, Slovakia merasa dianaktifikan. Keempat, perbedaan kondisi masyarakat dan infrastruktur antara kedua negara. Kelima, kedua negara bersepakat untuk berpisah setelah sistem komunis jatuh. Dibaca garis besarnya aja. Ceko Slovakia itu memiliki pangun komunis dan melakukan politik tangan besi. Awalnya Ceko Slovakia itu negara yang maju dan kemudian mundur karena sistem ekonomi berpusat pada pemerintahan. Terus, kepemimpinan Ceko Slovakia ini dari Gustav Husak lanjut ke... Dari Alexander Dapcek lanjut ke Gustav Husak dan... Gustav Havel. Dan pada saat itu... Eh, limit, nggak apa-apa lanjut, nggak apa-apa lanjut, nggak apa-apa lanjut. Nggak apa-apa lanjut. Dan pada pemerintahan Faslav Havel ini, adanya revolusi bluedru perubahan periode dari komunis ke demokratis. Pasca revolusi bluedru ini, Havel diangkat sebagai presiden untuk sementara. Dan dia diangkat kembali menjadi presiden tetap. Pada tahun 1992, Havel mengusulkan untuk mengubah nama Federasi Sosial Ceko Slovakia menjadi Republik Ceko Slovakia. Namun usulan ini itu ditorak pada pihak Slovakia. Setelah bernegosiasi-negosiasi dan gagal, Slovakia memutuskan untuk memisahkan diri dari Ceko Slovakia. Dan pada tahun 1993, secara resmi, Ceko Slovakia runtuh dan pecah menjadi dua negara yang berdaulat, yaitu Republik Ceko dan Republik Slovakia. Simpulan. Perbedaan kultur, agama, budaya, keadaan, masyarakat, serta saling menuduh satu sama lain adalah penebak Ceko dan Slovakia menjadi pecah. Oleh karena itu, perbedaan yang ada harusnya menjadi alasan untuk Ceko Slovakia bersatu, bukan malah terpecah belak. Sudah sekian hasil diskusi kami pada hari ini dengan topik bahasan pecahnya Slovakia. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.